Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara Kali ini saya akan bawakan sebuah cerita tentang Arya Penangsang Pemerintahan Demak Bintara semenjak dipegang oleh Sultan Terenggana mulai pada tahun 1521 Masehi terus menerus harus melakukan aksi militer demi untuk mempertahankan eksistensi Kesultanan Islam Jawa sekaligus untuk kembali memasukkan wilayah-wilayah bekas kerajaan Majapahit di seluruh Jawa Pada masa awal Sultan Terenggana diangkat sebagai Sultan ketiga Demak Bintara garis politik fleksibel model Islam Abangan menjadi pilihan Sultan Terenggana Namun menjelang pertengahan tampak pemerintahannya terpicu melihat keberhasilan Kesultanan Cirebon mampu menghancurkan pejejaran dengan bantuan militer Demak Bintara Pandangan politik Sultan Terenggana berubah haluan Kemenangan Cirebon atas sokongan militer Demak membuat Sultan Terenggana menjadi yakin akan kekuatan angkatan bersenjatanya Maka berturut-turut Demak mengadakan agresi militer ke Jawa bagian timur Dimana sisa-sisa bangsawan Majapahit masih punya daerah kekuasaan yang mendominasi di sana Satu demi satu daerah-daerah di wilayah Jawa bagian timur didudukan dengan kekuatan bersenjata Kekuatan Demak Bintara semakin melebar dan meluas ke arah timur pulau Jawa Semenjak tahun 1527 peperangan demi peperangan terus terjadi Hampir pada tahun 1546 ketika Sultan Terenggana memimpin sendiri peperangan di wilayah penarukan sekarang masuk wilayah Sitobondo, Jawa Timur Sultan Terenggana tewas Kabar kematian Sultan Terenggana mengguncangkan ibu kota Demak agresi militer yang bertujuan untuk mengasai wilayah panarukan dan selanjutnya banyu wangi gagal Konon menurut cerita tutur kematian Sultan Terenggana tidak terjadi di Medan Laga Namun terjadi dikala Sultan Terenggana tengah menerima delegasi para bangsawan dari daerah Taklukan Baru Konon ketika pertemuan terjadi Sultan Terenggana menyuruh salah seorang bangsawan mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih yang terletak tak jauh di meja perjamuan Karuan bangsawan Jawa Timur yang disuruh merasa tersinggung Walaupun daerah kekuasaannya telah mengakui kalah dan tuduh kepada Demak Namun tidak seharusnya Sultan memerintah dia mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih Bagaimanapun juga dia tetap seorang bangsawan Masih banyak abdi dalam atau pelayan Sultan Uyang bisa disuruh untuk itu Tapi dengan berpura-pura memenuhi permintaan Sultan Bangsawan ini mendekati tempat duduk Sultan Begitu sudah dekat dihunusnya keris dan ditusukkannya ke tubuh Sultan Terenggana Sultan Terenggana tewas seketika di tempat perjamuan Dan bangsawan yang nekat membunuh Sultan Terenggana berikut delegasinya Mendapat hukuman setimpal penggal kepala Kabar tewasnya Sultan Terenggana dipanah rukan mengunjangkan Demak Pintara Jenasih Sultan Terenggana setelah diberi rempah-rempah agar tidak cepat busuk Dibawa pulang ke ibu kota Demak melalui jalur laut Demak Pintara berkabung, tak kurang Seluruh putra laki-laki Raden Patah Mulai yang sulung Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor Lantas Pangeran Suryawiyata atau Pangeran Sekar Sedalepen Dan kini Pangeran Terenggana atau Sultan Terenggana Semua meninggal karena terbunuh Kasah kusuk beredar di tengah masyarakat Jawa Bahwa terhadembak memang tengah mendapat kutukan dari para leluhur tanah Jawa Dengan wafatnya Sultan Terenggana Maka secepatnya diangkatlah penggantinya Dan putra sulung Sultan Terenggana yaitu Pangeran Perawata Atau Sunan Perawata terpilih Dia dikukuhkan sebagai Sultan Syah Alam Akbar Jumboi Ninggrat IV Pangeran Perawata atau Sunan Perawata memiliki cacat mata Yaitu buta Konon hal ini karena kutukan Pangeran Suryawiyata Pamannya sendiri Saat Pangeran Perawata di saat mudanya membunuh pamannya itu Terkait pemberontakan yang dia lakukan Sosok Pangeran Perawata atau Sunan Perawata Tidaklah begitu populer di mata para bangsawan demak pintara Diam-diam di dalam tubuh birokrasi dan angkatan bersenjata demak Sudah terpecah dalam dua kubu Kubu pertama mendukung Sunan Kudus dengan jipang panolannya Sedangkan kubu kedua mendukung Jakatinggir Atau Adipati Adiwijaya dengan pajangnya Pendukung Sunan Kudus adalah mereka-mereka yang berhalauan geras Sedangkan pendukung Jakatinggir adalah mereka-mereka yang dulu memberikan dukungan kepada Sultan Trenggana Ditambah sisa-sisa Laskar Majapahit yang berkedudukan di Jawa bagian tengah Para Laskar ini merapatkan barisan di belakang Jakatinggir Putra Ki Ageng Penging yang sangat mereka hormati Ki Ageng Penging dan putranya Jakatinggir sesungguhnya beragama siwa Buddha Oleh karena itu, sampai sekarang tidak ada makam dari kedua tokoh ini Jakatinggir tidak pernah berguru kepada Sunan Kudus maupun Sunan Kalijaga Namun kepada Sunan Kalijaga, Jakatinggir sangat-sangat menaruh hormat Murid-murid Sunan Kalijaga adalah dari Terah Taruk Yang kelak menurunkan panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam Sudah saatnya sejarah diluruskan Di pihak Sunan Kudus, Arya Penangsang Putra Pangeran Surya Wiyata Telah ditampilkan sebagai pemimpin Kubu Putihan Arya Penangsang yang masih berusia 26 tahun saat itu Tumbuh menjadi sosok pemuda yang ahli bela diri Dan olahkan nurakan berkat pimpinan Sunan Kudus secara khusus Nama Arya Penangsang sangat ditakuti Di samping terkenal keras perangainya, kesektian yang dimilikinya juga membuat lawan berpikir 100 kali Untuk berhadapan dengan Putra Pangeran Surya Wiyata ini Begitu Sunan Prawata dikukuhkan sebagai Sultan Demak IV Tanpa pemerintahan Jipang Panolan yang telah vakum untuk beberapa tahun Semenjak pemerontakan Pangeran Surya Wiyata yang menemui kegagalan Tanpa persetujuan Sultan Demak, Arya Penangsang langsung dikukuhkan sebagai Adipati Jipang Panolan Dan Sunan Kudus bermain di balik peristiwa ini Peristiwa penobatan ini mengejutkan pihak yang berseberangan dengan Jipang Panolan dan antek-anteknya Taurung Jagat Tinggir atau Adipati Adiwijaya didukung beberapa Adipati yang pro dengannya Menyarankan kepada Sultan Demak IV untuk segera mengambil tindakan tegas Jipang Panolan adalah wilayah Demak Pintara Tidak sepatutnya terjadi pengangkatan seorang Adipati tanpa persetujuan Sultan Demak sendiri Situasi politik Demak Pintara mulai memanas Manakala Sultan Demak IV sudah berencana melepas jabatan Arya Penangsang sebagai Adipati Dan hendak menggantikannya dengan seorang pejabat lain Berdengar kabar yang sangat mengejutkan Bahwa Sultan Demak IV atau Sunan Prawata tewas terbunuh berikut Sang Permaisuri Demak Pintara terguncang Dan yang lebih mengejutkan lagi Selain jenazah Sultan dan Permaisuri di tempat kejadian Juga terdapat jenazah seorang laki-laki misterius Dengan 11 keris menancap di dadanya Dan keris tersebut tak lain adalah keris Kiai Brongot, Setan Kober Pusaka milik Sunan Kudus Tidak ada saksi mata lain saat peristiwa berdarah itu terjadi Kecuali sosok Arya Pengiri, putra Sultan yang masih kecil Arya Pengiri selamat karena dia bersembunyi di bawah kolong ranjang Sewaktu peristiwa itu terjadi Sultan Demak Sang Permaisuri berikut putranya Arya Pengiri Sebenarnya adalah target pembunuhan Tapi Arya Pengiri berhasil lolos dari maut Ratu Kalinyamat bibi Arya Pengiri, adik Sultan Demak IV Segera membawa Arya Pengiri secepatnya ke Jepara Keselamatan Arya Pengiri tengah terancam Dan Ratu Kalinyamat tahu betul Siapa dalang dibalik pembunuhan keluarga Sultan Demak Kakaknya itu Ratu Kalinyamat diam-diam juga membawa keris Kiai Brongot Setan Kober Yang menancap di tubuh jenazah misterius Yang dapat dipastikan adalah salah seorang pembunuh Sultan Demak Berikut Permaisuri Ratu Kalinyamat bertindak cepat Dia tahu di istana Demak dan di tubuh angkatan bersenjata Demak Sudah berkeliaran antek-antek Jepang Panolan Sebelum bukti otentik pembunuhan tersebut dihilangkan oleh mereka-mereka yang pro-Jepang Panolan Ratu Kalinyamat mengamankannya terlebih dahulu Tidak ada orang lain lagi yang memiliki keris Kiai Brongot Setan Kober Kecuali Sunan Kudus Dan konon kabarnya Keris ini telah diwariskan kepada Arya Penangsang Begitu dia dikukuhkan secara sepihak sebagai adipati Jepang Panolan Menurut kesaksian Arya Penyiri Pada malam itu dia tengah tidur bersama Rama dan ibunya Tapi mendadak dia dibangunkan oleh ibunya Di tengah-tengah tidur pulasnya Dia disuruh masuk ke bawah kolong ranjang Dan diperintahkan tidak boleh keluar Dan tidak boleh bersuara sedikitpun Arya Penyiri yang masih kecil dan penasaran Di tengah tercekamnya mencoba mengintip apa yang telah terjadi Dia melihat dua orang masuk ke kamar Ramanya Melalui pintu kamar setelah mencongkelnya Arya Penyiri tahu Ada beberapa orang lagi yang tengah berada di luar kamar Dan tidak ikut masuk Terjadi percakapan antara Ramanya Dengan salah seorang penyusup Percakapan yang sempat didengar oleh Arya Penyiri Adalah jawaban dari Ramanya Bunuhlah aku Akulah yang bertanggung jawab Atas kematian Paman Suryawiyata Tapi jangan kalian ikut sertakan istriku Setelah itu Arya Penyiri mendengar suara gaduh dan jeritan Dari Rama dan ibunya Hampir bersamaan Lantas terdengar suara Ramanya berteriak Mengapa kamu ikut sertakan istriku Suara gaduh terdengar kembali Diiringi erangan kesakitan Lantas lengang Arya Penyiri yang ketakutan baru berani keluar setelah Prajuri dembak mengeluarkannya dari bawah kolong ranjang Dan begitu melihat apa yang sebenarnya terjadi Maka Arya Penyiri menangis sejadi-jadinya Di atas ranjang Ramanya tengah rebah ke belakang dalam posisi bersilah Dan tepat di belakang Ramanya Ibunya tengah rebah Keduanya memandikan darah Dari posisi kematian Sultan dan Permaisuri Jelas terlihat Sultan ditusuk keris hingga tembus punggung Dan keris itu menghujam pula ke tubuh Permaisuri Yang tengah merapatkan tubuhnya ke punggung Sultan Jelasan Permaisuri menyengaja untuk ikut mati Bersama-sama dengan suaminya Sedangkan senesal laki-laki misterius yang terkapar Tak jauh dari pintu kamar Diduga tewas akibat lemparan keris yang dilakukan oleh Sultan Sebelum mengembuskan nafas terakhir Betapa kuatnya Sultan Dia menarik keris yang menancap di dadanya Lantas melemparkannya tepat kepada salah seorang penyusup Ditambah lagi dengan kondisi cacat mata Jelas Sultan Demak IV bukan orang sembarangan Mendengar penuturan Arya Pengiri dan melihat bukti-bukti yang ada Ratu Kalingyamat menyimpulkan Sunan Kudus dan Arya Penangsang adalah sosok yang harus bertanggung jawab Atas peristiwa pembunuhan itu Para penyusup yang telah berhasil membunuh Sultan beserta Permaisuri Adalah anggota pasukan khusus Cipang Panolan Yang dikenal dengan nama Pasukan Sureng Pasukan yang dilatih khusus untuk menyusup dan melakukan operasi pembunuhan Pasukan ini memang sudah didengar oleh beberapa kalangan pejabat di Demak Bintara Dan kini kehebatan pasukan ini telah terbukti Cipang Panolan tak bisa dianggap remeh sekarang Ratu Kalingyamat segera mengambil tindakan tegas Dia langsung mengukuhkan suaminya Pangeran Hadiri atau Sunan Kalingyamat Sebagai Sultan 5 Tindakan ini diambil karena dalam hukum yang dipakai pemerintahan Demak Bintara Seorang wanita diharamkan memimpin suatu pemerintahan Situasi politik Demak semakin memanas Di pihak pajang, persiapan pun dilakukan Karena sudah jelas Pihak Cipang Panolan sudah berani memulai aksinya Bahkan terdengar kabar Beberapa daerah telah diserang oleh Cipang Panolan Dan daerah-daerah yang berhasil ditaklukan Dimasukkan ke wilayah Cipang Panolan Cipang Panolan rupanya sudah siap untuk mendirikan sebuah kesultanan baru Yang lepas dari kesultanan Demak Bintara Pembunuhan Sunan Kalingyamat Setelah mengadakan musyawarah yang sangat serius dengan para pembesar kesultanan Ratu Kalingyamat beserta suaminya Sunan Kalingyamat Memutuskan untuk datang bertandang ke pesantren Kudus Sunan Kudus memang masih menjabat sebagai salah seorang penasehat agung kesultanan Demak Jabatan ini bermakna politis Namun di samping itu Sudah diketahui umum bahwa Sunan Kudus pun adalah seorang pemimpin pesantren Yang memiliki banyak santri Dia dianggap sebagai seorang sesepuh dan dituakan Sebagai seorang penasehat Kedudukan Sunan Kudus memang masih di bawah kedudukan Sultan Demak Tapi kedudukannya sebagai seorang pemimpin pesantren yang berbasiskan moral Maka dia dianggap sebagai seorang guru Seseorang yang patut dipatuhi dan patut dijadikan suri tauladan Oleh karena itulah Sengaja Sultan Demak V atau Sunan Kalingyamat beserta Ratu Kalingyamat Menyengaja datang sendiri ke pesantren Kudus Ini dimaksudkan kedatangan mereka berdua dari hirarki sebuah pemerintahan Sultan Demak V beserta istrinya datang ke pesantren Kudus Sebagai seorang siswa yang tengah menghadap gurunya Walaupun mereka bukan siswa langsung pesantren Kudus Kedatangan rombongan Sultan Demak V mengejutkan seisi pesantren Kudus Mau tidak mau walaupun kedatangan Sultan V dan Ratu Kalingyamat Bukanlah atas nama kesultanan Namun atas nama pribadi Tetap saja kedatangan mereka memancing penyambutan yang meriah Para santri segera berjajar sembari menabuh rebana Dan menyanyikan solawat nabi Menyambut kedatangan rombongan Sultan Tepat pada waktu itu banyak terlihat pasukan Jipang Panolan Tengah berada di sana Baik Sultan Demak V maupun Ratu Kalingyamat melihat itu Para pasukan Jipang tidak satupun yang ikut melakukan penyambutan Di sudut halaman pesantren terlihat sebuah kubu berbulu hitam Yang berhiasan-perhiasan-perhiasan indah Ratu Kalingyamat tahu Itu adalah kuda kesayangan Arya Penangsang yang dikenal dengan nama Tiai Gagak Rimang Berarti saat ini Arya Penangsang juga tengah bertandang ke pesantren kudus Situasi yang agak tidak menyenangkan terjadi antara pasukan Demak dengan pasukan Jipang Ratu Kalingyamat segera memerintahkan pemimpin pasukan agar memastikan Mengambil tempat terpisah dengan pasukan Jipang Dan jangan mengambil tindakan apapun jika tidak ada perintah darinya Sunan kudus peserta istri dan keluarga Menyambut kedatangan Sultan Demak V Atau Sunan Kalingyamat peserta istri Ratu Kalingyamat Mereka berdua diterima di pendopo Namun tak tampak Arya Penangsang ikut menyambut kedatangan Sultan Menyadari akan hal itu Ratu Kalingyamat benar-benar merasa diremehkan dan ditantang Sultan Demak V beserta Ratu Kalingyamat memohon Kepada Sunan Kudus agar bisa berbicara bertiga Sunan Kudus mengabulkan Dan mereka akhirnya menuju ruang dalam bertiga Setelah berbahasa basi berbagi keselamatan Bahkan Ratu Kalingyamat pun segera menyampaikan maksud kedatangan mereka Bapak Sunan, kedatangan kami kemari sesungguhnya ibarat kedatangan seorang murid kepada gurunya Walaupun kami bukan murid resmi pesantren kudus Namun secara tidak langsung kami menghargai Bapak Sunan sebagai guru kami pula Sejenak Ratu Kalingyamat diam, lantas berbicara Dan kami memandang Bapak Sunan adalah panutan kami Sosok yang memberikan suri tauladan bagi kami Jadi sekiranya kami meminta keadilan kepada Bapak Sunan, bukankah itu juga sudah sewajarnya Sunan Kudus tersenyum dan menjawab Memberikan keadilan adalah kewajiban seorang sultan Aku bukan seorang sultan Anak Mas Sunan Kalingyamat, seorang sultan Dia yang seharusnya berhak memberikan keadilan Ratu Kalingyamat tersenyum dan berkata Bukan keadilan dari seorang sultan yang tengah kami harapkan Tapi keadilan dari seorang guru kepada muridnya yang telah berbuah dosa Sunan Kudus terdiam Ratu Kalingyamat mengeluarkan sebuah benda yang berbungkus kain putih Dari dalam peti kayu berukir yang dia bawa Benda terbungkus kain putih tersebut dipegangnya dengan tangan kanan Lalu dibuka penutup kainnya Sunan Kudus memincingkan mata melihat isi di dalam bungkusan kain putih tersebut Dan Ratu Kalingyamat kembali berkata Kami tahu pemilik benda ini kini tengah bersembunyi bagai seorang pengejut Di ruang belakang pesantren Kami meminta keadilan Bapak Sunan kepada pemilik benda ini Pastinya Bapak Sunan mengerti apa maksud kami Teges suara Ratu Kalingyamat Sunan Kudus menarik nafas Dilihatnya benda yang ditunjukkan oleh Ratu Kalingyamat Tak lain adalah keris kiai berongot setan kober Keris pusaka miliknya yang kini telah diwariskan kepada Arya Penangsang Saya bukan seorang sultan Sunan Kudus tiba-tiba berkata Keadilan dari seorang guru bukan dari seorang sultan Potong Ratu Kalingyamat berani Kembali Sunan Kudus terdiam Dan pada akhirnya Sunan Kudus menyangkupi untuk memberikan keadilan kepada Arya Penangsang Namun memberikan sebuah keadilan tidak segampang membalikan telapak tangan Sunan Kudus menjanjikan tujuh hari lagi Sunan Kudus akan menyerahkan Arya Penangsang ke Demak untuk menerima hukuman kisas Atau hukum mati pacung kepala Jika memang terbukti Arya Penangsang adalah dalang pembunuhan Sultan Demak IV atau Sunan Perawata Ratu Kalingyamat maupun Sunan Kalingyamat Walaupun meragukan kesungguhan Sunan Kudus Terpaksa menerima janji tersebut Dan keduanya akhirnya mohon diri Begitu Ratu Kalingyamat dan Sunan Kalingyamat telah meninggalkan Bersantren Kudus Arya Penangsang menghadap Sunan Kudus Dia menanyakan kebenaran janji yang telah diucapkan Sunan Kudus barusan Dan Sunan Kudus berkata Menurut hukum syariah Jika terjadi pembunuhan dan keluarga korban menuntut Maka tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan hukum kisas Atau panjung kepala Kecuali keluarga korban mau menerima diat atau harta pengganti dari sang pembunuh Sebagai wujud perdamaian antara kedua belah pihak Arya Penangsang menukas Dan tidak mungkin Bibi Kalingyamat mau menerima diat dari saya Maka sekalian untuk menyingkirkan lawan-lawan saya sekaligus Menghindari jatuhnya hukuman mati kepada saya Maka akan saya bungka mulut Bibi Kalingyamat Untuk selamanya agar tidak bisa menuntut saya lagi Sunan Kudus terdiam lantas berkata Terserah kamu Tapi lakukan di luar wilayah Kudus Arya Penangsang menyembah Lantas bergegas keluar menemui Patih Matahun Patih Sepuh Cipang Panolan Arya Penangsang memerintahkan melakukan penghadapan rombongan Sultan Demak V Dan perintah utamanya adalah punusunan Kalingyamat Beserta Ratu Kalingyamat Setelah menerima perintah Patih Matahun segera menyiapkan seluruh pasukan Cipang Panolan Tidak memakan waktu lama Pasukan Cipang Panolan segera berangkat Kuda-kuda dikebrak menyalang menimbulkan bunyi ringan riuh Rendah bercampur teriakan-teriakan komando Pasukan Cipang bergerak menyusul rombongan Sultan Demak V Tujuannya jelas Menyingkirkan Ratu Kalingyamat Dan Sunan Kalingyamat hari itu juga Sekali lagi Darah akan bertumpah di bumi Jawa Sekian kisah tentang Arya Penangsang Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini Dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh